Intro Halo hai sahabat Osel, berjumpa lagi dengan Angs di channel youtube Osel Masenari Akhirnya musim hujan juga nih, setelah musim marau yang cukup panjang Ngomong-ngomong tentang hujan, kebayang gak sih? Jadi nikmatnya sambil makan sajian yang hangat seperti bakso Salah satu usaha yang cukup banyak digandrungi Dan kebetulan banget bahas tentang usaha bakso Dari kemarin banyak nih yang tanya sama Angs terkait alat cetak bakso manual Osel ini Apakah alat cetak bakso Osel manual ini memang tidak bisa mencetak bakso bulat? Kali ini Angs mau uji coba lagi dengan menggunakan campuran antara 2 kg daging sapi dengan 1 kg daging ayam Karena di video sebelumnya kita menggunakan full daging ayam Kira-kira seperti apa ya hasilnya? Yuk tonton terus dan simak videonya sampai habis ya Tapi seperti biasa sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini dulu ya Alat cetak bakso manual dari Osel ini bisa juga digunakan untuk mencetak adonan pentol Ada 10 lubang ya Jadi sekali tekan sahabat Osel bisa menghasilkan 10 butir bakso atau pentol Untuk diameter lubang sekitar 1,9 sampai 2 cm Sedangkan untuk kapasitas tabungnya bisa mencapai hingga 5 kg adonan ya Alat cetak bakso manual dari Osel ini juga sudah food grade ya Karena menggunakan bahan stainless steel Sehingga lebih aman untuk mengolah adonan dan juga lebih awet Alat cetak bakso manual Osel ini sangat mudah ya penggunaannya Gimana? Alat cetak bakso manual Osel ini tentunya bisa jadi solusi Buat sahabat Osel yang mencari alat cetak bakso yang berkualitas namun minim budget Yaudah yuk langsung aja kita coba praktek menggunakan alat ini Nah sahabat Osel ini dia hasil dari adonan bakso yang dicetak Menggunakan alat cetak bakso manual dari Osel menggunakan bahan adonan 2 kg daging sapi yang dicampur dengan 1 kg daging ayam Nah itu dia praktek menggunakan alat cetak bakso manual dari Osel Gimana? Ternyata menggunakan alat cetak bakso manual Osel ini mudah ya Dan hasilnya memang bisa bulat sempurna tergantung dari bahan adonan yang digunakan dan juga teknik penggunaannya Hal ini karena untuk pengoperasian alat ini membutuhkan kestabilan dalam menekan Jadi dibutuhkan kecepatan dan kekuatan yang sama dari awal sampai akhir ya Agar hasilnya bisa lebih sesuai dengan yang diharapkan Selain itu tentunya hasil bulatan tetap bergantung pada masing-masing bentuk adonan Nah kalau maunya yang pasti bulat gimana Kak Angs? Kalau memang sahabat Osel ingin hasil yang lebih bulat sempurna Ukuran bisa diubah dan menghasilkan butiran bakso yang lebih banyak Angs menyarankan bisa memilih menggunakan mesin otomatis cetak bakso Osel Ada dua varian yang tentunya bisa sahabat pilih sesuai kebutuhan dan budget Semoga video ini bermanfaat dan untuk sahabat Osel yang memiliki pertanyaan seputar produk ini Atau mau dibuatkan review produk Osel lainnya Bisa langsung komen di kolom komentar Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Osel give you more Sub indo by broth3rmax